Intro Biasanya kami yang menentukan pelamar tapi kali ini berbeda Toto dia datang aja dan dia udah punya venue, dia udah punya konsep Kami sangat panik dan kaget ketika produser kami meminta eksekusi pelamaran akan dilakukan di rumah Juni yang terletak di Cibu Terima kasih telah ngomongin dulu ya, terkali lagi Tema sampai ke sana, bentar-bentar mau ngomongin lagi ya Halo Mbak, aku Gali, oh iya Mas Gali, gimana-gimana? Aku pengen ikutan melamar gitu, di acara melamar Udah ngirim email? Belum Maksudnya ini langsung datang? Iya, jadi awalnya tuh aku mikir karena kalau lewat email tuh responnya bakal lama gitu, jadi makanya aku langsung datang Waduh, paling aku bisa bantuin dua minggu lagi ya, dua minggu dari sekarang Gak bisa Mbak, soalnya kuas banget nih minggu ini harus Maksudnya gimana? Iya minggu besok, soalnya besoknya tuh pacarnya udah pulang ke Semarang lagi Aduh Jadi mepet banget Soalnya aku ketemu tim dulu deh, aku meeting dulu Aku ikutin Mbak Gimana mau ikut mas lagi meeting tim? Ya gimana Mbak? Soalnya lo udah mepet banget Ini serius? Serius-serius, beneran Beneran? Beneran, gak boong Ya udah deh, Mbak Tanti thank you ya Yaudah yuk Setelah tim menemui tamu di resepsionis, ternyata dia adalah calon pelamar dan akhirnya tim memutuskan untuk membawanya ke ruang meeting Ini apa nih, kaget gue, tiba-tiba ada Jadi begini, saya tuh datang sini pengen tawar besar saya Itu mohon off kalo saya langsung dateng karena saya pikir kalo via email bakal lama responnya Terus kenapa saya buru-buru? Karena gimana ya? Timingnya tuh pas banget menurut saya Dia likes di Jakarta dan kebetulan saya sendiri udah punya planning nih sebenernya Karena waktu ini mepet banget, makanya gue udah bikin planning sejauh ini dan langsung nekat pergi ke net Planning, venue, sama konsep tuh sebenernya aku udah siapin Jadi istilahnya tinggal bantuin shooting aja lah gitu Surprise buat pacar saya gitu Setelah bertemu dengan Gali, saya kaget banget ternyata dia sudah menyiapkan semuanya Sudah menyiapkan venue dan waktu Jujur, ini benar-benar di luar ekspektasi saya dan juga tim Dan buat saya, dia laki-laki yang lumayan nekat Gini deh lu taro nomor di chef Siap Nanti kita hubungin ya Oke siap Thank you Pasti-pasti Untuk mempertimbangkan Gali sebagai pelamar berikutnya Salah satu tim menemui produser untuk menjelaskan tentang Gali Setelah tuh dia dateng aja Terus Itu kita juga bingung juga kan Belum lo yang kan? Belum sih, cuman dia maksa banget kak Kenapa? Dia cuman bilang katanya ceweknya itu lagi di Jakarta Dan dia udah punya venue, dia udah punya konsep Saya kaget waktu kreatif mendatangi saya Dan bilang kalo ada pelamar yang langsung dateng ke net Dengan venue dan tanggal yang sudah siap Itu, tadi aku udah bilang paling aku bisa bantu kamu 2 minggu lagi Dia bilang gak bisa harus minggu ini Kenapa? Karena ceweknya kebutuhan lagi di Jakarta Kok misalnya dimana? Di Semarang, di Semarang, di sekitar LDR gitu Karena gak tega juga ya Saya sebenernya sama pelamar yang udah dateng ke net Akhirnya saya minta Tessa, kreatif saya Mengajak Temi, juga beberapa temen teknis Untuk mengecek venue yang ditawarkan oleh sang pelamar Dia udah dicek dulu ceritanya bagaimana Dicek venue nya Sama jangan dijanjiin Sekarang lagi kita lihat ke gini dia sampe mana Oke, dikabarin ya Siap Terima kasih kakak Thank you kak Senang banget waktu diajak ketemuan sama tim di venue Lega rasanya Ini nih tempatnya yang saya pengen ngasih surprise ke Juni Jadi ini serius ternyata Selama Juni Iya serius Serius lah Gue Lama misalnya Udah berapa lama sih kalian pacaran? 7 tahun lah 7 sampe 8 tahun Ini ternyata semenapa loh? Jadi gini Ini misalnya Ini sebenernya gue dari Dari referensi aja Iya Misalnya Kita lagi jalan nih Terus tiba-tiba Ada cewek nih Nyamperin gitu kan Itu dia jelas banget pasti Jelas apa sih cewek lu itu? Siapa Juni ya? Iya Kacau Saya bingung waktu kamu punya ide untuk membuat Juni cemburu Padahal kan kamu tau betul Nanti akan seperti apa respon dari Juni Gini Saya cuma takut Apa yang nanti kamu lakukan itu Bisa mempengaruhi jawabannya Juni pada saat eksekusi pelamaran Cewek lu posesi ya Terus lu bikin tripnya kayak gitu Bukannya bunuh diri namanya kayak gitu Ya kan ntar Ya gue pertama nih Pengen tau Ya seberapa saya sih dia sama gua Yang kedua Ya kan ntar ujung-ujungnya juga Di Ya Lencana kita kan Kalau sama temen cewek aja sejuruh Apalagi nanti Kita bikin yang Tandak usip Mungkin agresif atau apa yang Tau lu sendiri ya Ya Karena yang tau Juni kayak gimana Lu kan Iya sih Jujur sebenernya Saya sempet ragu sama ide saya Dan Sempet berpikir apa Ini bakal mempengaruhi jawaban Juni nantinya Tapi niat saya cuma satu Juni gak bakal pernah lupa sama Surprise lamaran ini Siap Resiko tangan sendiri Aduh Ya tapi diantara-antara gitu Kalau kita kan hanya mau fasilitasi Samain satu lagi Apa-apa? 7 tahun Sudah nol baik bersama keluarganya Udah minta restu Soal pelamaran Yang itu tadi tuh Belum Ini gua rasa lu mimpi sesuatu Tiba-tiba paginya lu bangun Lu pengen lamar kali ya Lu sebenernya Lu itu Ikutan program Lamar Di Net TV Gitu Tante Oh Kok begitu?